Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bari wisata Wonderful Indonesia Halo semua Kita bertemu dalam materi Administrasi Umum Pertemuan Pertama Gimana kabarnya? Apa baik-baik saja? Pasti baik dong Sebelumnya kita berdoa dulu sebelum memulai materi pada hari ini Berdoa mulai Selesai Adik-adik kita akan mempelajari tentang administrasi umum Jadi perhatikan ya Let's go Kompetensi dasarnya Yaitu menganalisis dokumen kantor Dan menyusun dokumen kantor Indikator 3.1 yaitu Menganalisis pengertian dan jenis-jenis kiri-jiri dan manfaat Kemudian indikator 4.1 Dokumen sesuasnya Menentukan dokumen sesuai dengan jenisnya Mari kita kematin Dokumen Nah kita pasti tahu dokumen Sering kita mendengar kata dokumen Dan Sehari-hari kadang kita bergelut dengan dokumen Dokumen adalah Sesuatu yang tertulis atau tercetak Yang dapat dipergunakan sebagai bukti atau keterangan Jadi biasanya kalau cuma diomongin tanpa ada bukti atau dokumen yang secara tertulis itu biasanya kurang valid Semisal kayak anak bayi-bayi baru lahir bikin akte Kemudian kartu keluarga Jadi pembuktian-pembuktian yang bersifat tertulis Kemudian yaitu jenis-jenis dokumen Berdasarkan ada beberapa jenis dokumen Yang pertama berdasarkan pemakaian atau kepentingan Ini sangat jelas Yang pertama adalah dokumen milik pribadi Seperti kita KTP Paspor Akta SIM Dan sebagainya Yang bersifat Hanya individu Hanya satu individu yang memiliki Kemudian yang kedua adalah dokumen niaga Seperti cek Obligasi Saham Jadi yang bernilai Yang berharga Kemudian adalah dokumen sejarah Itu Yang Membuktikan Suatu sejarah Seperti fosil Tugu Naskah proklamasi Biasanya kan bertuliskan Naskah proklamasi itu Tentang kemerdekaan Seperti itu Jadi kita balik lagi Bahwa untuk sebagai bukti dan keterangan Kemudian dokumen pemerintahan Seperti Kepres Keputusan Presiden Undang-undang Itu Semua dokumen yang Berbentuk tulis Yang ditanda tangani oleh Pak Presiden Oleh MPR Jadi seperti itu Kemudian Jadi jenis dokumen Yang selanjutnya adalah Berdasarkan bentuk fisiknya Jadi yang pertama Ada literel Dokumen literer Yaitu seperti Buku Majalah Itu biasanya Yang bisa dimiliki oleh Orang biasa Yang bentuknya Bisa kibar lembut itu Dokumen korp Dokumen bersejarah Itu biasanya disemsium Jadi Memegangnya Hanya bisa melihat Alasem sium Kemudian dokumen privat Yaitu surat arsif Nah untuk dokumen adalah Nilai penuh nilai bukti Untuk menguatu Untuk Menjadikan sebuah alat bukti Jadi seperti itu Yang kedua adalah Penilai Biasanya surat untuk trans Jadi sebuah transaksi Jual beli Kemudian yang ketiga adalah Nilai yuridumen Yang digunakan Persidangan Biasanya yang digunakan Dalam Pengadilan Nah kemudian Yang keempat adalah Nilai historis Dokumen ini Digunakan untuk Membuktikan sejarah Digunakan untuk Memperkuat Sejarah-sejarah Yang telah terjadi Yang keempat yaitu Jenis dokumen Berdasarkan fungsi Fungsi dinamis Yaitu Dokumen yang digunakan Oleh karyawan Digunakan untuk Secara langsung Menyelesaikan pekerjaannya Jadi berbeda-beda Antara kantor dokumen Apa yang digunakan Dan yang membedakan Itu dengan Statis Kalau dinamis itu Langsung digunakan Saat menyelesaikan pekerjaan Kalau Sorry dinamis Kalau statis Kembalikannya Yang tidak langsung Kemudian Jenis dokumen Ditinjau dari Penelitian Ini seperti Dokumen Kalau Penelitian Skripsi Tesis Dokumen primer Itu Lapora penelitian Hak patent penelitian Tesis Seperti itu Kemudian Yang kedua Yaitu Dokumen sekunder Itu biografi Yang ketiga Dokumen tertiar Yaitu Dokumen seperti Buku literatur Buku panduan Itu biasanya Ada di handphone Biasanya ada di handphone Alat elektronik yang baru Itu biasanya Dari pabrik Juga diberikan Buku panduan Penggunaan Setelah itu Jenis dokumen Dari sumbernya Yang pertama Yang bersumber dari Pihak pemerintah Seperti undang-undang Peraturan pemerintah Perda Seperti itu Jadi Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Dan mempunyai Kekuatan hukum Kemudian Yang ke B Adalah dokumen Yang bersumber Dari pihak swasta Dan juga memiliki Kekuatan hukum Seperti Akta Notaris Visum Dok Kan itu merupakan Yang setanamun Juga memiliki Kekuatan hukum Yang ke C adalah Dokumen yang Banyak jelas Seperti Tanda tangan kontrak Saat beli sesuatu Agar Pahaman Seperti Klipping Kemudian Perseorangan Yaitu Kosikra Perangko Koleksi-koleksi lain Kemudian Beri informasi Kepada pihak-pihak Ini jelas Tertulis Bisa dibaca Bisa dilihat Itu memberikan Informasi Kepada pihak-pihak Dua Itu pihak Manajemen tingkat Top manajemen Dalam proses Pengambilan Sebuah keputusan Ini juga jelas Karena dokumen Itu Balik lagi Dokumen Karena sebuah Bukti Jadi Apabila kita Mengambil keputusan Banyak bukti Baca referensi Otomatis Memudahkan Dalam pengambilan Keputusan Yang ketiga Adalah memiliki Nilai hukum Sehingga dokumen Dapat dijadikan Bukti Atas apa Yang sudah dilakukan Atau dikerjakan Oleh seseorang Karena dokumen Yang sudah Saya jelaskan Tadi Ada beberapa Dokumen Yang bersifat Sebagai Barang bukti Ada yang dari Pemerintahan Ada yang dari Swasta Namun juga Memiliki Kekuatan hukum Jadi seperti itu Kemudian Memberi atau menjadi Pedoman yang menyelesaikan Jika terjadi masalah Karena sebagai bukti Jadi Bisa terjadi suatu masalah Bisa menjadi Oh ini saya Ada buktinya Saya tidak bersalah Saya memiliki bukti Jadi seperti itu Kemudian Membantu sebuah Proses penyelesaian Pekerjaan kantor Dari Jadinya tadi Sudah saya jelaskan Salah satunya Ada untuk Menyelesaikan Pekerjaan kantor Selanjutnya Fungsi dokumen Alat komunikasi Jelas Untuk memudahkan Kita dalam Meyakinkan Si penerima Pesan dari kita Oh ini Semisal kita Ada tamu Ada tamu Jam segini Ada dokumennya Dibuka dokumennya Jadi Kita Ada kehilangan Biasanya Lost handphone Ada tamu yang Kehilangan handphone Ada Tamu yang kehilangan Apapun Itu sudah Di hotel Juga menerapkan Dokumen Baik itu Di foto Dokumentasi Dan juga Ditulis Jadi itu Untuk alat komunikasi Bukti dari Kegiatan yang telah Dikerjakan Atau dilakukan Oleh seseorang Biasanya itu Kalau di hotel Atau di Misalnya itu Untuk memudahkan Orang yang melanjutkan Pekerjaan Atau shift selanjutnya Kemudian Pendukung Jelas Sebaik lagi Bahwa dokumen Sebabukti Atau Kemudian Data pendukung Untuk melakukan Proses pengurusan Barang Atau kargo Ini jadi Memindahkan Antara Barang Dan Barang Ilegal Dokumen Manfaat dokumen Menjadi Dalam Menyiapkan Alat bukti Dan tentang Suatu keterangan dokumen Bermanfaat Karena Balik lagi Untuk menguat Alat bukti itu Argumen kita Orang akan percaya Tentang apa yang Kita katakan Kemudian Menyimpan Serta menyelamatkan Fisik dokumen Dan isi dokumen Jadi Jadi ditulis Jadi Menyelamatkan Fisiknya Isi dokumen Itu ditulis Kemudian Disimpan Dengan Baik Jadi Tidak Akan Karena Di dokumen Itu terkadang Ada nomernya Terkadang Ada Nomor Ada nomor seri Itu Untuk Menyelamatkan Isi dokumen Sehingga Memudahkan Dalam Pencarian Mencari Atau Membuktikan Sesuatu Kemudian Dapat Melestarikan Dokumen Dari Kemusnahan Ini Karena Bentuknya Secara Fisik Dapat Di Pegang Jadi Dapat Dicimpan Dalam Keadaan Yang baik Dan Benar Mungkin Dilaminasi Sehingga Menghindari Dari Kerusakan Atau Mungkin Juga Musnah Atau Terbakar Kemudian Menjadi Acuan Bagi Peneliti Dalam Menyiapkan Isi Dokumen Sebagai Bahan Penelitian Ini Jelas Manfaat Dokumen Itu Kalau Untuk Penelitian Harus Ada Dokumen Jika Kita Semisal Kuliah Kita Melakukan Penelitian Bukti Fisik Itu Harus Ada Dokumen Harus Ada Bukti Fisik Untuk Menguatkan Penelitian Kemudian Yang Selanjutnya Mampu Mengembangkan Koleksi Dokumen Untuk Tadi Ada Kepres Undang Undang Dan Sebagainya Jadi Untuk Mengatur Rakyat Untuk Mengingatkan Kita Akan Sejarah Jadi Apapun Yang Dikatakan Orang Semisal Kita Merdeka Tahun Tanggal 17 Bulan Tahun 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 Terus Ada Orang Masa Tidak Percaya Tapi Kita Berikan Teks Proklamasi Itu Jadi Orang Langsung Oh Iya Ada Buktinya Kemudian Mampu Menjamin Keutuhan Sebuah Informasi Yang Dimuat Dalam Dokumen Itu Jelas Karena Keutuhan Sebuah Informasi Tanpa Adanya Dokumen Itu Tidak Berarti Apa-apa Karena Orang Tidak Akan Percaya Terima Kasih Demikian Materi Pada Hari Ini Semoga Bermanfaat Salam Full Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buktinya